Para mahasiswa serta penghuni panti Wiata Guna yang sempat terusir mengadukan nasibnya ke Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Republik Indonesia guna menemukan solusi terbaik. Mereka meminta kepada DPR agar mendesak Kementerian Sosial terkait rencana merubah panti Wiata Guna menjadi Balai Rehabilitasi Tunanetra Wiata Guna. Mereka menilai dengan adanya perubahan status tersebut akan merugikan para penyandang disabilitas yang selama ini dinaungi panti Wiata Guna. Padahal selama ini para penyandang disabilitas diberikan fasilitas selama mereka melanjutkan jenjang pendidikan hingga lulus menjadi sarjana. Ya intinya seperti apa yang kami sebutkan tadi, kembalikan fungsi panti, kalaupun harusnya mentaati Undang-Undang Nomor 23 Murni, Kemendikbud semua menyerahkannya. Kenapa Kementerian Sosial tidak? Dan ini Pementerian Sosial 18 ini tidak hanya menyangkut kami yang diweta Guna, tapi juga menyangkut yang sudah terjadi yang tanpa mereka bisa melawan, itu Bekasi, Manado, dan Surabaya. Karena mereka merasa tanahnya milik DPR Sosial, jadi mereka tidak bisa berdaya apa-apa. Tapi kalau Kementerian Sosial tidak dihapuskan, mereka bisa kembali lagi seperti semula. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI berencana akan meminta Kemendikbud untuk mengkaji ulang Permendikbud no. 18 tahun 2018 tentang perubahan status wiataguna menjadi balai. Permintaan tersebut tidak sari dengan munculnya permasalahan baru, terutama permasalahan kemanusiaan terhadap kaum disabilitas yang seharusnya menjadi perhatian lebih pihak pemerintah. Ini adalah panti, dan di dalamnya itu, di dalam komplek itu ada panti, ada SDB, ada asrama, ya. Tapi sekarang, dari Permendikbud no. 18 tahun 2018 ini, ini ada perubahan fungsi menjadi balai. Kalau balai, itu hanya 6 bulan, artinya berbentuk pelatihan setelah 6 bulan mereka selesai. Ini pun juga akan kita tinjau, apakah dengan pelatihan 6 bulan untuk saudara-saudara tidak menanetra, apakah mereka sudah bisa mandiri? Ini kan pertanyaannya, jadi makanya kalau saya bilang, kalau kita membuat program, itu harus tuntas. Diharapkan solusi terbaik akan didapat guna menyelesaikan permasalahan wiataguna, sehingga para penghuni panti wiataguna yang merupakan para mahasiswa kebutuhan khusus dapat melanjutkan pendidikannya tanpa adanya keresahan tempat bernaung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!